Pemirsa saat ini rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Saat ini tengah dijedah terlebih dahulu untuk melaksanakan isirahat, sholat dan makan siang. Sebelumnya tadi Komisi 3 DPR sudah meminta sejumlah keterangan kepada Menko Polhukam Mahfud MD terkait kematian Brigadir Nofrian Syah Joshua Huta Barat atau Brigadir Joshua. Sementara itu Pemirsa di Barat Skrim Polri sendiri saat ini juga persiapan terus dilakukan jelang pengumuman hasil otopsi ulang atau ekshumasi dari jenazah Brigadir Joshua. Dari informasi yang kami terima, sejumlah dokter dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia saat ini tengah dalam perjalanan menuju ke Barat Skrim Polri untuk menyerahkan hasil otopsi yang dilakukan oleh PDFI diserahkan kepada tim SUS didampingi oleh Kadib Humas Polri di Barat Skrim Polri. Nantinya hasil otopsi ulang ini akan diumumkan bersama dengan Persatuan Dokter Forensik Indonesia dan tim penyidik Barat Skrim Polri. Sebelumnya otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua dilakukan setelah pihak keluarga merasa ada kejanggalan atas laporan otopsi jenazah Kusai pertama kali diserahkan kepada pihak keluarga. Keluarga menemukan sejumlah luka di tubuh Brigadir Joshua tidak sesuai dengan klaim polisi. Hasil otopsi akan diserahkan oleh tim Dokter Forensik dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia akan diserahkan kepada penyidik Barat Skrim Polri dan setelah menyerahkan hasil otopsi ulang bersama penyidik tim khusus PDFI akan menyampaikan konferensi pers terkait hasil otopsi ulang Brigadir Joshua. Yang akan disampaikan antara lain termasuk hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua yang tentunya dapat membantu proses penyidikan pengungkapan penyebab kematian Brigadir Joshua. Otopsi ulang jasad Brigadir Joshua sebelumnya dilakukan pada tanggal 27 Juli 2022 yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum daerah Sungai Bahar Provinsi Jambi. Otopsi ulang dilakukan di Jambi yaitu dekat dengan tempat pemakaman umum tempat Brigadir Joshua dimakamkan. Tentunya publik juga menantikan hasil otopsi ulang ini diharapkan bisa menjawab adanya perbedaan antara klaim luka yang ada di tubuh jenazah Brigadir Joshua yang disampaikan oleh pihak keluarga dengan hasil otopsi pertama yang disampaikan oleh polisi. Sementara itu dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua penyidik telah menetapkan lima orang tersangka yakni Irjen Paul Verdi Sambo, berada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Terima kasih. Terima kasih. Dan memirsa kita akan langsung bergabung dengan rekan kami Nadia Valery langsung dari Bareskrim, Polri, Jakarta. Valery, pukul berapa rencananya konferensi pers pengumuman hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua akan dilaksanakan. Selamat siang, Stefania dan Juga Womersa. Rencananya sesaat lagi, tepat pada pukul 13, Wadud Indonesia Barat. Akhir ada konferensi pers terkait pengumuman hasil otopsi Brigadir Novian Shah, Joshua Hutah Barat, yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Persatuan Dokter Forensik Indonesia, Dr. Ade Firmansyah, didampingi oleh KD Fumas Polri, Irjen Paul, Dedi Prasetil. Untuk pengumuman terkait hari ini, hasil otopsi hari ini, Stefania dan Juga Womersa, ini merupakan hasil otopsi yang sebelumnya sudah dilakukan pasca ekshumasi ataupun penggalian kembali Makam Brigadir Joshua di kawasan Muaro Jambi, Sumatera Utara pada 27 Juli 2022 lalu yang kemudian dilanjutkan dengan otopsi di RSUD Sungai Baru Jambi, Sumatera Utara. Kemudian juga setelah dilakukannya otopsi di RSUD Sumatera Utara ini, kemudian juga Persatuan Tim Dokter Forensik tidak hanya melakukan otopsi namun juga membawa sampel dari tubuh jenazah Brigadir Joshua untuk diterbangkan ke Jakarta di mana sampel dari jenazah Brigadir Joshua ini kemudian dilakukan pemeriksaan secara mikroskopik yakni di RSCM Jakarta Pusat. Ada pun untuk pemeriksaan secara mikroskopik ini Stefani dan Juga Womersa adalah untuk betul-betul menentukan apakah luka-luka yang ditemukan di tubuh Brigadir Joshua ini merupakan luka yang dialami oleh Joshua sebelum kematian ataupun merupakan luka antemortem ataukah luka ini terjadi akibat pembusukan ataupun pasca kematian ataupun luka posmortem. Sehingga itulah mengapa untuk proses otopsi dan juga pemeriksaan secara mikroskopis ini berlangsung cukup lama hampir sebulan sejak dilakukannya otopsi hingga diumumkan hari ini pada Senin 22 Agustus 2022. Ya, Stefani. yang akan menyampaikan hasil otopsi ulang ini? Ya, Valery. Siapa saja rencananya yang akan mengumumkan hasil otopsi ulang ini? Ya, Stefani. Untuk pihak-pihak yang akan menyampaikan hasil otopsi ulang ini adalah direncarakan dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Ada pun yang memimpin adalah Ketua Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Ini merupakan Dr. Ade Firman Shah dari RSCM Jakarta Pusat. Namun juga akan ada perwakilan dari tim khusus yang mendampingi informasi yang kami dapat nantinya untuk pres konferensi pada siang hadir nanti ini akan didampingi langsung oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol, Deddy Prasetyo. Setelah mengumumkan terkait dengan hasil otopsi Brigadir Joshua, Stefani, dan juga Omerasa, selanjutnya akan ada proses penyidikan lanjutan yang dilakukan oleh tim khusus di mana rencananya tim khusus akan segera melakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara di Durantiga, Jakarta Selatan usai diumumkannya hasil otopsi tersebut. Ya, Stefani. Baik, Valery. Kami akan terus menunggu update informasi dari jelang pengumuman hasil otopsi ulang Brigadir Joshua. Namun saat ini kami akan kembali ke gedung DPR terlebih dahulu, Pemirsa, di mana setengah berlangsung rapat dengar pendapat dengan Komisi Tiga dengan Menko Poluka. Jangan lupa untuk menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu. Jangan lupa untuk menunggu dan 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 Ada tindakan ajudan dan macam-macam Kita tidak tahu perkembangan akhirnya Semakin jelas istrinya pun jadi tersangka Mutifnya pun sampai hari ini Tidak tuntas Ada yang paham mutifnya apa Sampai istrinya terlibat kan belum jelas Kita tunggu di peradilan Jadi kami melihat bahwa Kalau kita respon Kita terjebak pada hal-hal yang sebenarnya Kita tidak ngerti Bukan Komisi 3 Itu internal Komisi 3 itu kalau ada usulan presiden Cuma sebatas Kapolri Yang lainnya kan urusan Kapolri Bukan Komisi 3 Tolong kamu belajar lagi ya Pak tapi tadi ada sempat perdebatan Soal apa kemudian fungsi Kompolnas Tadi Pak Tiesman pertanyaan itu Nah kemudian Ada tantangan di kami melihat Bahwa ada adung-adung tadi Pak Tiesman dengan Pak Mahfud Melihat bagaimana Merespon bagaimana tadi peran Kompolnas Kalau dari Tiesman sini melihat Apakah kemudian Cukup efektif Kompolnas Kemudian mengawal kasus ini juga Sebenarnya Karena saya paham Karena saya paham bahwa Kompolnas Tidak punya alat Atau perangkat Yang bisa melakukan penyidikan Yang disayangkan adalah Cuma Kopipasti Atas mulut seseorang Ini kan Tidak benar gitu loh Tadi kan sangat jelas Dijelaskan oleh anggota Maupun Pak Mahkud Ini adalah Apakah karena Bini mengutu polisi Jadi kayak gitu gitu Karena kan baru hari ini Kompolnas yang kopipasti Sebelumnya kan kita Tidak paham kopipasti Karena tidak pernah Terbongkar seperti Kasus minimum moto ini kan Makanya saya ingatkan Kalau rekomendasi misalnya Kompolnas tidak di Respon sama Kapolri Buat apa ada Kompolnas Betul gak Eh begitu Bang terus tadi Ya Ya inilah nanti Salah satu catatan Rekomendasi nanti adalah Kita akan Evaluasi Ya kita akan Opulasi Nanti pada Hari Rebu juga Kita tanyakan Seberapa banyak Ya Seberapa banyak Rekomendasi Kompolnas Yang tidak Diperhatikan sama Kapolri Kita tanya Kapolri nya Tadi ada usulan Menaktifkan Kapolri Bang Tadi ada usulan Menaktifkan Kapolri Tadi ada di Demokratus PDP gak setuju Kalau Bang Nesmos ini Seperti apa Pembenahan apa sih Bang Yang harusnya dilakuin itu Pembenahannya kan Tidak bicara person Tidak bicara person Kita lihatlah Apakah Dengan diganti Kapolri Akan semakin baik Kan belum tentu juga Kalau saya sih Melihat bahwa Kapolri hari ini Dengan kebongkarnya Ini kan ada kemauan Pasidik untuk Memperbaiki diri Ya kalau saya pribadi Apapun ini luar biasa Ya Kalau saya Jujur aja Saya apresiasi gitu loh Kalau diganti orang baru Apakah sama Seperti yang sudah berjalan hari ini Kan ada pertanyaan Kalau saya sih Tidak terlalu setuju lah Kalau diganti Atau bahasa lain Ya selama ini Menuju ke arah Perbaikan Kenapa Pasidik diganti Jangan-jangan yang mengusulkan Pasidik diganti Agar ini tidak terbuka Marah bisa begitu kan Apa gimana Pak Tenggapannya Di kompisi 3 Terhadap perlindungan Terhadap anak-anak Terdik dan Terdisabung Ya ini kan bukan Wilayah Pemisi 3 Walaupun kita nanti Berada dengan rapat LPSK Kita akan tanyakan itu ya Karena wilayah Perlindungan Adalah wilayah LPSK Itu pun Kalau Anak-anak itu Perlu perlindungan Bang Desmond Untuk hari Rabu Pemirsaan Taporri Pemirsaan Taporri Nanti apa yang akan Menjadi fokus Pendalaman dari rapat LPSK Ya dari gambaran Yang ada ini Kita akan kita susun lagi Untuk memperdalam Kita akan rapat lagi Dengan anggota Untuk Poin-poin apa yang kira-kira Yang harus kita Respon Karena apa Kalian harus paham Ada proses hukum Yang sudah berjalan Yang dilakukan Penjadikan oleh Kabar Eskenpuri Dalam kasus Sambu dengan geng Dan istrinya Itu sifatnya Sifatnya kasus itu kan Ada yang belum selesai Di proses penyidikan Berarti ada rapat Yang mungkin tertutup Yang tidak dibuka Kenapa? Untuk kepentingan penyidikan Kan gak bisa dibuka Ke publik Untuk sementara Tapi ada hal Yang non Itu Misalnya apa? Contoh Sekian banyak Yang terlibat Kita akan bertanya Apa tindakan Kapolri Terhadap Sekian banyak Orang yang terlibat Dalam kasus Sambu Tingkatannya Ada yang terlibat Langsung Yang tidak langsung Ada yang Kayak kalian Sekarang bertugas Di lapangan Pada saat Sampaikan redaksi Ibit Ternyata tidak sesuai Dengan Tiba-tiba kalian dihukum Karena ada sesuatu Yang tidak adil Jadi kita harus Bisa melihat ini Secara detail Tapi berapa banyak orang Sudah ada 90 orang Kalau kita lihat Dari catatan kalian Apa? Terhadap tindakan Apakah sama Perlakuan hukumnya? Yang kedua Kasus KM50 Misalnya Apakah Rika Iyasa Berisain ini sama Dengan Rika Iyasa KM50 Kalau sama Kesian keluarga Korban KM50 Kan itu Itu yang kalian Olah berhari-hari ini Oleh media Nah Komisi 3 Pasti akan Mempertanyakan itu Apa yang terjadi Dengan rapat Hari Rebu Ya sekitar itu aja Kalau terkait Kekasaran Sambu Yang tadi Sampaikan Pak Malkut Di luar perjudian ya Pak Uwenang-Uwenang dia Dalam pori Ada mabes-dalam mabes Tanggapan Komisi 3 Seperti yang Ya itu pernah Saya pertanyakan Pada saat Satgas itu Diperodi lalu Pada saat Pak Tito Jadi Kapori Yang saya pertanyakan adalah Ini Dananya dari mana Operasi ini Yang kedua Satgas ini kan Meamputasi Kabar risk rim Dan KB Intel Jadi meamputasi Sudah ada Lembaga Kabar risk rim Sudah ada Lembaga Intelijen Tapi Satgas ini Tugasnya apa Khususannya apa Untuk kepentingan apa Yang sampai hari ini Dibubarkan Ya harus di audit gitu loh Ini juga akan kita Respon pada saat Kenapa dengan Nanti auditnya itu Akan ke BPK Seperti apa Nanti kita lihat ya Apakah kita bikin tim Atakah Kita lihat aja penjelasan Dari Kapori Jangan Mereka-reka dulu ya Kita tunggu aja Ya Itu kan akan dipanggil Sama MKD Ya Dia Kalau Benar dia Ya Nanti jawab di MKD Kalau benar ya Ada hukuman Bagi anggota dewan kan Kalau gak benar Ya Ada risiko pidananya kan Bang soal Klamifikasi tadi juga Aliran dana Yang juga KTK Komis 3 Yang tadi disinggungi Oleh pimpinan Klamifikasi seperti apa Ya Yang jadi soal itu Benar atau tidak Gitu Kan pengakut Yang harus menjawab itu Tapi pengakut Tidak Mengakut Tidak pernah ngomong Itu juga kan Kan susah Kalau Hal-hal Yang Selintingan Orang yang Dibilang ngomong Itu ternyata Tidak bertanggung jawab Terhadap umumannya Nah pertanyaannya Kami Komis 3 Percaya sama Orang yang kalian tulis Atau kami percaya Sama media kalian Kan bisa begitu Tapi tidak ada aliran ya Berarti apa Ya malah saya tahu Sejauh yang gak tau Ya Sejauh saya tau Memahami Kesiapanya aja Saya gak tau Apalagi alirannya Berlebihan juga Kalian ini Bang izin nanya lagi Soal Dugaan Komisi Anggota Komisi 3 Yang Mempercayai Ada munculkan Untuk mempercayai skenario Awalnya itu Itu dari Pimpinan Komisi 3 Udah ada informasi Lu memang Siapa-siapa saja Atau mungkin Prosesnya udah sampai Gampang Ya Di PR itu kan Sudah dikomunikasikan Sudah ada Praksinya kok Ih jangan tanya Saya Saya kan gerendra Siapa tau Yang saya gak paham Ya Gapaham Itu tanya aja Kepimpinan praksi PAN Misalnya Pimpinan praksi TKS Yang munculkan itu Kalau kalian tanya Ke gerendra Ini saya merapat Sidang orang Gitu loh Pemirsa baru saja Kita dengarkan Pernyataan dari Desmond Maesal Wakil Ketua Komisi 3 DPR Di tengah jeda Rapat dengar pendapat Antara Komisi 3 Dengan Menko Polhukam Dan Pemirsa Breaking News Masih akan kembali Sesaat lagi Sesaat lagi